Pantas Okiringa Emosi, terungkap kalimat sine sopir yang kelakson iring-iringan jenazah Babe Cabita. Ada insiden kurang menyenangkan saat iring-iringan jenazah Babe Cabita hendak dibawa ke masjid untuk disolatkan pada 9 April 2024 kemarin, di mana muncul mobil sedan yang membunyikan kelakson ke arang iring-iringan jenazah hingga membuat Okiringa Emosi. Pada saat itu, Okiringa yang sedang menggotong keranda jenazah Babe Cabita langsung bergegas menghampiri mobil sedan tersebut. Ia tidak bisa menyembunyikan rasa marahnya melihat sikap sang sopir yang melintas di area rumah mendiang Babe Cabita. Kekinian baru terungkap bahwa sopir mobil tersebut mengucapkan kalimat sine seke arah iring-iringan jenazah Babe Cabita sehingga membuat Okiringa marah. Hal itu diungkap oleh Okiringa melalui klarifikasi yang diunggah ke akun TikTok pribadi. Ternyata sopir mobil sedan itu mengatakan bahwa iring-iringan jenazah Babe Cabita membuat jalanan di sana semakin sempit. Mendengar kalimat tersebut, bintang film agak lain ini langsung merandang dan mendatangi sang sopir yang sempat membuka jenazah mobilnya. Sopir itu bilang, Kalian jalan sudah sempit malah bikin macet. Kalau si pengendara tidak bilang begitu, saya tidak akan emosi. Tutur Okiringa dikutip dari akun TikTok pribadinya. Okiringa 33 pada Senin 22 April 2024. Kalau si pengendara tidak bilang begitu, saya tidak akan emosi. Kami juga nggak berniat bikin macet. Hanya jalan sebentar karena mau ke masjid. Kata Okiringa menambahkan. Okiringa juga meluruskan nomor yang menyebutkan bahwa mobil sedan tersebut milik Andre Taulani. Ia membantah hal tersebut dan menegaskan bahwa mobil itu bukan punya Andre Taulani. Ada yang bilang, Yang kelakson itu mobilnya Haji Andre. Itu sudah pasti bukan. Karena sudah semakin kemana-mana. Makanya penting saya memberikan penjelasan. Kata Okiringa meluruskan. Ada yang bilang, Aku ribut sama Haji Andre. Sudah pasti bukan juga. Karena mobil yang kelakson itu adalah mobil sedan yang lewat di depan kami ketika rombongan jenazah mau ke masjid imbuhnya. Menanggapi klarifikasi Okiringa, Sejumlah netizen mengaku bisa memahami situasinya. Mereka pun menilai Okiringa menunjukkan reaksi spontan yang sangat wajar sebagai seorang teman. Kau nggak berlebihan ketua. Kau sudah bener kok. Nggak 100% salah. Bahkan aku sebagai netizen aja berterima kasih lo sama reaksi kau ketua. Kata netizen. Reaksi lo wajar bang. Gue juga bakal gitu reaksinya. Kalau dikituin waktu bawa jenazah orang yang gue anggap sahabat atau keluarga sahut yang lain. Terima kasih telah menonton.